Halo sahabat semuanya, kita jumpa kembali. Kali ini kita akan membuat rekaman video perjalanan dari jalan tol Cimanggesibitung yang dari kota wisata Cibubur ini ke arah Serpong atau ke arah PSD. Nah, kali ini kita ingin tahu tarif jalan tol yang kalau dari gerbang tol nagrak ini sampai ke Serpong atau PSD itu berapa gitu. Nah, kebetulan kan kita sedang ada acara di daerah PSD, jadi yaudah kita sekalian membuat rekaman, kita ingin tahu berapa tarif tol Cimanggesibitung sampai ke arah PSD. Oke, biar nggak ketinggalan infonya, tonton terus ya videonya ya. Oke, saat ini kita sedang berada di sekitar gerbang tol nagrak. Jadi, kita akan masuk jalan tol Cimanggesibitung lewat gerbang tol nagrak. Nah, untuk saat ini kalau kita lewat gerbang tol nagrak ini, kita nggak perlu tap kartu E-Money-nya ya. Nah, ini kita langsung karena nggak ditutup pintunya itu udah terbuka gitu. Nah, ini hari ini hari Rabu, tanggal 24 April 2024. Ini kira-kira jam 10 pagi ini. Jadi, cuacanya ini cukup cerah. Mataharinya bersinar terang. Nah, tadi kita lihat ke arah Cimanggesibitung sudah ditutup, karena waktu itu hanya dipakai untuk fungional lebaran saja. Nah, sekarang kalau kita lewat gerbang tol nagrak ini, hanya bisa ke arah... ke arah ini ya, yang ke arah tol Jatikarya, sedangkan ke arah Cimanggesibitungnya sudah ditutup sekarang. Nah, ini nanti kita... tujuannya itu pertama kita ingin tahu berapa sih total tarif dari daerah Cibubur ini sampai ke arah BSD atau Serpong gitu. Terus, kita ingin tahu juga berapa ruas tol yang akan kita lewatin, terus berapa kali kita nge-tap kartu e-tollnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang untuk jalan tol Cimanggesibitung ini, nanti kita akan nge-tap e-money-nya itu di ini ya, di gerbang tol Jatikarya Utama. Jadi, kita nge-tap-nya sekarang sudah pindah ke gerbang tol Jatikarya Utama. Nah, ini kita sudah beberapa saat tidak buat rekaman yang dari arah Cimanggesibitung ke arah Serpong. Dulu pernah, cuman waktu itu rekaman kita tidak ada narasinya seperti ini ya. Jadi, waktu itu karena saya tidak sempat, ya sudah saya ini saja, saya upload yang tanpa suara. Jadi, kalau yang sekarang ini ya sudah kita kasih narasinya biar kita tahu informasi lebih lengkapnya gitu. Dan juga tarif tolnya juga sudah berubah dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah, sekitar bulan Januari atau Februari gitu kan ada perubahan tarif tol gitu. Nah, jadi ini kita ingin tahu informasi terkini terupdate tarif tol ini termasuk Jor 2 ya. Nah, kalau yang di tarif jalan tol Cimanggesibitung ini, nah ini tarifnya kan masih sama ini. Seperti biasanya kan Rp13.500.000. Cuman waktu itu beda lokasi ngetepnya aja. Lokasi ngetepnya yang dulu itu di gerbang tol Nagrak. Nah, sekarang ngetepnya kita di gerbang tol Jatikarya Utama. Oke, kita nikmati perjalanan sambil lihat-lihat jalan tol. Kemudian kita coba buat narasi. Mungkin ada narasi yang berguna. Nah, ini cerita-cerita aja ya untuk kita ngisi waktu kayak gitu. Nah, kalau saat ini suasana lalu lintasnya cukup lancar. Jadi, nggak terjadi kemacetan. Masih pun cukup banyak juga ya kendaraan yang melintas di jalan tol Cimanggesibitung ini. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di gerbang tol Jatikarya Utama. Nah, ini kita akan ngetep di sini. Sekaligus ini kita keluar dari jalan tol Cimanggesibitung. Nah, kita melakukan pembayarannya di sini. Nah, ini kita lihat tarifnya berapa. Nah, kebetulan mungkin di kameranya nggak terlihat. Ini tarifnya adalah Rp13.500.000 ya. Nah, kita nanti belum tahu tarif ke depannya itu seperti apa gitu. Misalkan kita masuk dari gerbang tol Narogong. Apa sama dengan dari gerbang tol Nagrak. Terus apa sama dengan kalau kita dari gerbang tol Setu Selatan atau Setu Utara kayak gitu. Kita belum tahu ya. Nah, cuman kalau yang sekarang sudah kita ketahui itu yang dari gerbang tol Nagrak. Karena yang sudah properasikan gerbang tol Nagrak. Jadi, kita bayarnya Rp13.500.000 untuk jalan tol Cimanggesibitung. Nah, ini kita ambil yang sisi tengah. Jadi, kalau saya memang suka, kalau pas nyetir gitu, saya suka lewatnya itu yang lajur tengah ini ya. Karena saya itu nggak bisa kenceng banget, tapi juga nggak bisa pelan banget gitu. Jadi, saya nyamannya itu di tengah-tengah gini. Jadi, lurus aja biar nggak selalu pindah lajur gitu ya. Oke, ini kalau kita ambil kiri itu kita akan mengarah ke jalan tol Jagorawi dan ke jalan atau ke arah Bogor dan juga ke arah Cawang. Jadi, intinya kita akan lewat jalan tol Jagorawi ya, kalau kita ambil yang kiri, paling kiri. Nah, kalau yang lajur tengah dan kanan itu kita akan pakai itu kalau kita mau ke arah Bipok gitu. Nah, sebentar lagi nanti kita akan masuk ke jalan tol Cijanggu. Cijanggu itu singkatannya Cine Re Jagorawi ya. Jadi, jalan tol antara tol Jagorawi ke arah Cine Re. Nah, ini kita terlihat di atasnya itu adalah ke arah Depok, ke arah Serpong kayak gitu. Nah, terus kita ini sedang melintas di atas jalan tol Jagorawi di sebelah bawah kita ini. Nah, ini kita akan lurus terus melintasi jalan tol Cijanggu. Nah, waktu kita masuk ke jalan tol Cijanggu ini kita nggak ngetap kartu ya. Jadi, kita ngetap kartunya itu nanti setelah sampai ke limu kalau nggak salah. Nah, nanti kita lihat. Jadi, kalau status tarif jalan tol Cijanggu ini boleh dibilang udah menggunakan sistem terbuka ya. Karena kita sekali ngetap itu sama tarifnya antara tiap gerbang tol itu sama. Nah, ini kita telusi terus. Jadi, kalau di jalan tol Cijanggu ini kan ada nanti ada gerbang tol Cisalak, kemudian gerbang tol Margunda gitu ya. Nah, terus kukusan kalau nggak salah sampai nanti keluar di gerbang tol Limu. Nah, ini suasana jalan tol Cijanggu juga cukup lancar. Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Kalau ini kan hari Rabu, dan ini kira-kira seminggu setelah lebaran ini. Jadi, harusnya ini jalannya kan sudah normal ya. Karena udah nggak ada arus mudik atau arus balik lagi. Ini sudah termasuk hari kerja yang biasa. Jadi, begini suasana lalu lintas jalan tol Cijanggu. Ada beberapa kendaraan yang melintas juga. Nah, ini kalau yang sebelah kiri itu, kita keluar gerbang tol Cisalak. Jadi, kalau kita keluar gerbang tol Cisalak, itu kita akan ketemu dengan jalan raya Bogor. Kalau ke kiri itu ke arah Bogor. Kalau ke kanan itu ke arah Cisalak atau ke arah Jakarta gitu. Nah, ini karena kita tujuannya itu ke arah Serpong. Jadi, kita lanjut terus menelusuri jalan tol Cijanggu atau Cineri-Jangurawi. Nah, kalau yang untuk jalan tol Cijanggu ini, terutama yang seksi dari Jagurawi sampai ke gerbang tol Cisalak ini sudah cukup lama ya beroperasinya ya. Mungkin sudah sekitar lebih dari 5 tahun seingat saya. Jadi, cukup lama tol Cijanggu yang seksi, Jagurawi sampai Cisalak itu beroperasi. Mungkin lebih dari 5 tahun seingat saya itu. Tapi, kalau yang seksi yang di sini, yang dari ke arah Margunda ini juga belum terlalu lama. Perkiraan kalau tidak salah setahun yang lalu ya, belum terlalu lama lah pokoknya. Satu atau dua tahun yang lalu gitu. Oke, kita lanjut terus menelusuri jalan tol Cijanggu menuju ke arah Serpong. Jadi, kalau kita ceritakan lagi untuk perjalanan dari arah Cibibur tadi atau dari kota wisata ke arah BSD itu, kita melewati 3 ruas jalan tol. Pertama itu kita lewat ruas jalan tol Cimanggisi Bitung. Kemudian kita melewati jalan tol Cijanggu ini. Kemudian yang ketiga kita akan melintasi jalan tol Cine Reserpong. Oh malah masih ada satu lagi ya, yang akan kita balik ke belok ke kiri itu ke arah yang BSD. Jadi, kalau secara ruas kita akan melewati 4 ruas jalan tol. Tol Cimanggisi Bitung, tol Cijanggu, kemudian tol Cine Reserpong, kemudian serpong ke arah BSD-nya. Namanya saya nggak hafal itu. Nanti coba kita cari info lagi ya. Nah, tadi yang gerbang tol ke kiri tadi itu ke arah Margunda. Nah, kalau keluar gerbang tol Margunda, kita nanti akan ketemu dengan jalan raya Margunda. Kalau ke kiri itu ke arah seperti Citayam, kemudian ke arah... Kalau lurusnya terus bisa sampai ke Bogor juga itu. Jadi, ke arah Citayam, kemudian ke arah Bojonggede, Cilebut, sampai ke Bogor gitu. Nah, kalau yang ke kanan itu ke arah UI, ke arah Lenteng Agung, Pasar Minggu gitu ya. Itu jalan raya Margunda. Nah, ini kita akan terus melintasi jalan tol Cijanggu, Cine Reserpong, Rawi. Nah, ini kecepatan kita ini ya standar ya ini antara sekitar 80 km per jam ini. Jadi, kalau kita kecepatannya itu ya sekitar 80, kadang 90, tergantung situasi lalu lintasnya juga. Nah, setelah ini nanti kita akan ketemu dengan gerbang tol Kukusan. Nah, kalau gerbang tol Kukusan ini itu mengarah ke jalan raya Beji ya. Jadi, ketemu dengan jalan raya Beji, kalau ke arah kiri itu bisa ke arah Sawangan, terus kalau ke kanan itu bisa ke arah Beji kayak gitu. Nah, sampai sini juga di gerbang tol Cijanggu ini kita belum melakukan tapping, belum melakukan tapping untuk etel card kita. Jadi, sistemnya sudah, sistem terbuka ya kalau kayak gini ya nyebutnya ya, karena tiap gerbang apa kita keluarnya itu ke lato masuknya itu cuma sekali. Oke, kita lanjut dalam perjalanan dari Cibubur ke arah Serpong, ke arah BSD. Ini perjalanan kita kira-kira sudah 15 menit. Nah, nanti jadi kita ingin tahu juga berapa sih waktu yang kita butuhkan kalau kita mau dari sekitar Cibubur atau kota wisata sampai ke BSD itu. Apakah sampai satu jam apa enggak? Nah, kita ikuti terus saja ya rekaman kita kali ini. Nah, untuk rekaman kita kali ini memang agak cukup panjang. Jadi, tadi kita perkirakan itu ada tiga rekaman yang kita jadikan satu ya. Nah, kalau di depan tadi nanti kalau enggak salah kita akan ketemu dengan gerbang tol yang bisa kita pakai kalau kita mau pindah tol dari tol Cijago ke arah tol ini namanya, tol Desari ya, Depok Antasari. Jadi, kalau kita dari Depok nih ya, dari Depok dari arah Sawangan gitu, itu kita bisa ke arah sampai ke Jor 2, Jor 1 itu bisa. Nah, itu nama tolnya itu tol Desari, Depok Antasari gitu. Nah, itu ke depannya tol Desari itu akan bisa lanjut terus ke arah Bogor. Jadi, kalau seperti yang ini ya, info-info yang kita dapatkan itu, nanti kalau dari Jakarta ke arah Bogor itu akan ada dua jalan tol. Pertama itu kan jalan tol Jakurawi itu yang sudah lama sekali itu dibangun. Nah, yang kedua itu yang terus hanya jalan tol Desari ini, jadi misalkan dari Jakarta nih ya, dari arah jalan Antasari yang di Jakarta Selatan, kemudian lewat tol Desari ke arah Depok. Nah, dari Depok ke arah Bogornya itu nanti akan ada tol yang baru lagi gitu. Nah, cuman saya belum tahu apa jalan yang ke arah Bogor itu sudah terbangun apa belum. Sepertinya belum ya, cuman secara tulisan di papan arah gitu, yang di gerbang tol Desari itu ada. Kalau kita dari arah Depok, kalau ke kanan masuk gerbang tol Desari, nah yang ke kiri itu nanti bisa ke arah Bogor gitu. Nah, nanti sih enak kalau misalkan tol Jakarta Bogor yang dua ini sudah jadi, lebih enak jadi mengurangi kepadatan di jalan tol Jagorawi juga. Nah, di depan nanti kita akan ketemu dengan gerbang tol Cinere. Jadi, kalau kita mau ke arah Cinere itu kita bisa keluar dari sini, nanti kita ketemu dengan jalan raya Cinere ya, kalau nggak salah namanya ya. Nah, kalau ke kiri itu yang ke arah Sawangan, Depok kayak gitu. Nah, ini kita terus akan menelusuri jalan tol Jagorawi. Nah, ini kita akan ketemu dengan gerbang tol lima utama ini. Nah, kita akan melakukan pembayaran di sini, tap in atau tap out in namanya ya. Pokoknya kita melakukan tapping e-toll card kita. Nah, ini kita kena cas Rp15.000 ini. Nah, itu tarif yang di jalan tol Cijago ini Rp15.000. Nah, bayarnya sekali di sini saja ini. Oke, jadi sampai di sini kita sudah dua kali melakukan tapping e-toll kita. Pertama, kita kena cas Rp13.500 di jalan tol Jemangis, Jibitung. Kemudian di jalan tol Cijago, kita kena cas atau kena tarif Rp15.000. Jadi, sudah Rp28.500 ya, kita kena gitu. Nah, ini kita sekarang sedang melintas di jalan tol ruas Cinere Serpong. Nah, Cinere Serpong. Nah, nanti kita lihat tarifnya gimana. Nah, jadi perkiraan saya ini tidak terlalu jauh ini dari Cinere itu sampai Serpong itu tidak terlalu jauh. Tapi, tarifnya lumayan. Oh ya, kalau yang Cinere Serpong ini ujungnya di mana saya juga belum tahu. Karena nanti kita sebelum sampai ujung jalan Cinere Serpong ini, kita akan belok ke kiri menuju ke arah jalan tol Ulujami ya, kalau tidak salah ya. Nah, intinya itu kita akan pindah jalan tol dari jalan tol Jor 2 ini ke arah jalan tol yang ke arah BSD itu. Nah, meskipun dua ruas gitu, tapi nanti kita ngetapnya sekali aja. Kita ngetap pada waktu itu kita keluar dari gerbang tol Serpong. Nah, nanti tarifnya berapa? Ini kita lihat di depan nanti. Nah, ini kita sekarang perjalanan kita itu sudah sekitar 22 menit ini kalau dari arah atau dari lokasi kota wisata tadi. Cukup cepat sih ya emang kalau kita Jor 2 ini terus terang lebih cepat ini. Jadi, misalkan kita bandingkan, kita katakanlah nggak mau tol gitu ya, kita nggak mau lewat tol. Berarti kan pilihannya, maksudnya kita nggak mau lewat Jor 2 ini ya, kita pengen yang lebih murah nih misalkan ke Jor 1. Bisa, bisa sampai sini. Tapi kondisi lalu lintasnya kayaknya udah beda banget ya antara Jor 1 dengan Jor 2. Kalau mau cepat ya lewat Jor 2 ini, tapi kalau pengen tarifnya yang lebih murah, emang di Jor 1 gitu. Karena kalau Jor 1 kan kita bayarnya cuma sekali ya di Jor 1 itu, cuma Rp17.000. Nah, sedangkan di sini, di Jor 2 ini kita harus bayar 3 kali. Eh, kalau dari kota wisata nih ya, kalau ke arah Serpong mau lewat Jor 1 itu, misalkan kita nggak mau lewat jalan tal Jemangis Pitung, kan kita masuknya langsung jagorawi gitu ya. Itu kita kena 3 kali juga, cuman lebih murah jatuhnya kalau Jor 1. Cuman ya emang lebih muter lagi sih ya, karena kita harus lewat jagorawi, kemudian Jor 1, kemudian masuk ke yang tol BSD gitu. Nah, ya ini pilihan ya, pilihan yang sama-sama nggak enak. Kalau kita lewat tal Jor 1, udah macet, waktunya juga lama, juga lebih jauh gitu ya. Nah, kalau yang tol Jor 2 ini ya lebih masih relatif lebih lancar, terus segi jarak mungkin ya hampir sama, tapi tarifnya ya lebih mahal. Jadi kan nggak ada pilihan yang ini nih, nggak ada pilihan yang ideal ya, dua-duanya ada plus minusnya gitu. Ya begini kondisinya ya, nah cuman kali ini kita pengen nyoba yang di Jor 2 aja. Kalau dari pengamatan kita ini kan kalau kondisi jalan atau lalu lintasnya kan lebih lancar, belum ada kemacetan sama sekali. Terus di pintu gerbang tolnya juga nggak ada antrian, karena di Jatikarya Utama tadi juga nggak ada antrian, di limau utama juga nggak ada antrian. Oh iya, saya baru nggak ya, ada gerbang tolnya itu nyebutnya, belakangnya itu ada utamanya gitu ya. Yang gerbang tol Jatikarya ada utamanya juga, kemudian yang limau juga ada utamanya. Mungkin itu ini kali ya, tanda kalau kita sedang memasuki atau keluar dari suatu ruas jalan tol gitu. Oke, saat ini perjalanan kita sudah 25 menit dari arah kota wisata tadi. Atau di sekitar gerbang tol Nagrak. Nah ini kita sebentar lagi akan nyampe ke arah Serpong. Jadi cukup 25 menit. Nah ini cepat atau lambat ya? Ya relatif ya, kalau kita buru-buru gitu mungkin, wah ini lambat banget nih, perlu waktu 25 menit. Tapi kalau kita ya, agak santai aja sambil nikmatin jalan gitu ya, termasuk cepat ya, 25 menit. Nah ini kita lanjutkan rekaman kita. Sekarang ini kita sedang berada di jalan tol Cine Re Serpong. Nah situasi lalu lintasnya seperti ini, gak ada kemacetan. Terus juga untuk kendaraan yang besar belum terlalu banyak yang melintas di sini. Paling 1-2 aja, trok kayak gitu. Kalau bis kita belum lihat ya, bis dari awal kita masuk dari gerbang tol Nagrak tadi, sampai di sini kita belum pernah lihat bis. Kalau truk sesekali aja, belum banyak lah ya. Nah kalau di jalan tol Jor 1 itu kan, bis, trok itu kan sudah banyak ya, jadi memang sering terjadi kemacetan kalau di jalan tol Jor 1 itu. Oke, kita lanjutkan cerita-cerita tentang jalan tol Jor 2 ini. Nah kita lihat di depan ini kita akan keluar ke arah Serpong. Nah jadi sebentar lagi ya, kira-kira 500-1 km lagi, kita akan keluar dari gerbang tol Cine Re Serpong. Dan kita akan mengarah ke arah jalan tol PSD atau Ulu Jami. Nah ini kita di depan itu akan melakukan tapping di sini. Nah ini kita lihat berapa tarifnya. Nah ini kan kalau kita rasakan tadi ya, jaraknya itu kan nggak terlalu jauh nih, dari limu utama sampai ke Serpong ini kan nggak terlalu jauh. Nah nanti kita lihat tarifnya berapa gitu ya. Nah ini kita ada di gerbang tol Serpong 7. Nah ini kita melakukan tapping di sini. Dan tarifnya adalah 25.500. Jadi cukup lumayan sekali ya yang ini ya. Yang jalan Cine Re Serpong ini tarifnya secara perasaan ini paling mahal ini. Nah saya sih nggak tahu ujungnya itu apa lebih jauh lagi gitu atau gimana. Tapi kalau kita rasakan itu ya, kita rasakan itu lebih mahal dari yang Cijago. Oh iya mas akal nih. Karena ini kan kita ngetap sekali nih. Kita ngetap untuk membayar di gerbang tol Cine Re Serpong. Plus kita membayar ini nih, jalan tol yang kita masukin ini lagi nih. Jalan tol BSD ini ya. Ya ya, jadi masuk akal sih ya. Jadi kalau misalkan jaraknya tadi katakanlah sama ya. Katakanlah sama gitu. Yang di antara jalan tol Cijago dengan Cine Re Serpong ini. Jaraknya misalkan sama gitu. Kan Rp17.000 plus ini katakanlah Rp7.000 atau Rp8.000 kayak gitu. Jadi ya masih ini ya. Masih tadi masuk akal ya ininya. Harganya ya. Nah, cuman ya kalau ditambah-tambah, tambah-tambah gitu. Dengan 3 atau 4 ruas tol tadi. Ya, cukup lumayan dari kota wisata sampai ke arah BSD. Nah, ini nanti kita akan keluar di gerbang tol yang mengarah ke BSD. Atau ke ini ya, kantor wali kota Tangsel, Tangrang Selatan. Nah, ini kita keluar di sini kan nggak jauh nih. Rawamekar Jaya kita keluarnya ya. Rawamekar Jaya. Terus kita akan keluar ke arah jalan raya apa. Saya belum apel nih nama yang jalan raya di depan itu nanti. Cuman arahnya kalau ke kiri itu kan ke arah kantor wali kota Tangrang Selatan. Kalau yang ke kanan itu nanti kita ke arah BSD. Ke pasar modern BSD itu. Nah, tujuan kita itu ke arah sekitar pasar modern BSD. Jadi, kita belok kiri dulu. Terus kita nanti akan puter balik. Oke, sekarang jadi udah ketahuan ya tarif tol dari kota wisata ke arah BSD ini. Atau dari arah sekitar Cibubur ke arah Serpong ini. Kita kena biaya totalnya itu Rp54.000. Rp54.000 sekali jalan ya. Jadi, rinciannya kan tol Cimangis Cibutong Rp13.500. Terus, tarif tol Cijago itu Rp15.000. Terus, kena yang tol Cine Re Serpong plus tol BSD ini Rp25.500. Jadi, totalnya bener ya Rp54.000 ya. Iya, Rp54.000 sekali jalan. Terus, apa namanya, waktu yang kita butuhkan dari kota wisata sampai BSD ini kira-kira sampai sekarang ini 32 menit. Ya, plus ini nanti perjalanan kan kira-kira plus 2-3 menit lagi. Jadi, 35 menit ya waktu yang kita pernah ini pasar modern timur. Nah, kita nanti di pasar modern barat sampai sekitar situ aja nanti rekaman kita. Oke, kira-kira ini aja ya rekaman kita kali ini. Yang penting kita udah tahu tarif dari kota wisata ke BSD ini atau dari sekitar Cibubur ke sekitar Serpong ini biayanya, biaya tolnya itu Rp54.000. Kemudian, waktu yang kita perlukan itu ya sekitar 35 menit gitu ya. Nah, itu aja kira-kira rekaman kita kali ini. Mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Thanks for watching. Thank you, thank you. Bye-bye. Cheers. Bye-bye.